Hari ketiga menjelang perayaan Natal 2023, arus mudik di terminal bus Roja yang terletak di kota Sanggau sudah terlihat ramai. Kondisi ini juga sesuai prediksi di puncak arus mudik dari kota Sanggau yang terjadi pada 22 Desember 2023. Dan kondisi ini berkenaan dengan mulai liburnya karyawan dan karyawati perusahaan PT. Erna Juliawati untuk merayakan Natal di kampung masing-masing. Untuk karyawan dan karyawati perusahaan plywood, tak kurang 2 ribuan yang melaksanakan mudik dengan pengundangan kendaraan umum, travel, serta kendaraan pribadi. Namun demikian terdapat pula para pemudik dari berbagai wilayah di kalbar yang melintas di terminal bus Roja, kota Sanggau. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi di terminal Seroja, kota Sanggau, berikut laporan Muhammad Husairi, kontributor TVRE dari kota Sanggau. Pemisah H-3 menjelang perayaan Natal tahun 2023 terjadi lonjakan penumpang yang melintas di wilayah Kabupaten Sanggau. Seperti saat ini pantauan kami di terminal bus Roja, sejak pagi sudah ada pemberangkatan beberapa bis yang mengangkut para pemudik dan juga tercatat beberapa bus angkutan umum yang membawa pemudik menuju Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, serta Kabupaten Kapuas Hulu. Terlepas dari itu, para pemudik juga yang dari wilayah Kabupaten Sanggau tercatat ribuan. Para pemudik ini merupakan karyawan dan karyawati salah satu perusahaan plywood yang berada di Kecamatan Kapuas. Rutin tiap tahunnya mereka H-3 melaksanakan mudik seiring dengan liburnya atau cutinya di tempat mereka kerja. Tentunya dengan tingginya arus mudik ini, pemilik armada maupun para pemudik dihimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan. Demikian juga armada tentunya dalam kondisi yang laik jalan sehingga tidak terjadi sesuatu di perjalanan. Himbawan demikian disampaikan juga oleh kepolisian setempat. Demikian dari Terminal Bus Sereja Kota Sanggau Muhammad Kusairi melaporkan.